Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi bagaimana penggunaan quantum learning dalam pembelajaran di kelas khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tokoh bahasan menulis karangan deskripsi Nah ketika siswa akan kita latih untuk menulis karangan deskripsi maka kita harus membangkitkan imajinasinya terlebih dahulu kemudian mengembangkan daya ingatnya supaya lebih berkembang dengan kata kunci yang kita sajikan di papan tulis apakah itu ditulis di dalam kertas yang ditempelkan atau dengan memberikan contoh gambar-gambar sehingga siswa termotivasi dan terbayang apa yang ia lihat Nah untuk kesempatan ini kelompok kami menyajikan dalam bentuk kata kunci yaitu kata-kata yang ditulis di dalam kertas yang terdiri dari warna merah dan warna kuning kata-kata yang tertulis ini diantaranya ada kata sungai kata-kata sungai maka ia akan teringat di sungai itu apa saja yang terdapat di dalamnya dan peranan sungai bagi kehidupan mereka kemudian ada kata keluarga sudah pasti setiap murid yang kita ajar tentunya memiliki latar belakang keluarga nah dengan kata kunci keluarga ini siswa tentunya terbayang keluarga ku bagaimana, ayah budaku, anak saudaraku yang lain tentu dia akan berpikir membayangkan bagaimana apakah kehidupan keluarganya harmonis atau tidak maka sudah terdapat ide-ide atau kosa kata-kosa kata yang mereka simpan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian ada kata pantai misalnya atau kata gunung nah kita masyarakat legong sudah tahu semua bahwa daerah kita dikelilingi oleh gunung sudah pasti anak akan terbayang gunung itu apa kemudian manfaat gunung bagi manusia apa itu tentunya anak juga sedang mendapatkan ide-ide atau kosa kata-kosa kata yang berhubungan dengan gunung misalnya kemudian kata pantai nah ini bagi masyarakat yang tinggal di pesisir siswanya tentu akan faham dengan kata-kata pantai tidak asing lagi bagi mereka tetapi bagi kita yang mayoritas siswanya tinggal di daerah kegugungan tentunya mereka akan belajar mengenal kalau kita jauh dari pantai kira-kira kapan kita bisa ke pantai dan apa yang dapat kita lihat jadi secara tidak langsung siswa tersebut kalau ada pengalaman yang mereka alami ketika jalan-jalan ke pantai itu sudah ada kosa kata yang mereka miliki kemudian contoh kata-kata kunci yang lain masih banyak teman nah ini salah satunya teman kita yakin setiap siswa akan kita latih misalnya atau sekali-kali kita aja berjalan mengunjungi danau picung misalnya nah ketika mengamati danau picung kita suruh siswa untuk membuat kata-kata apa saja yang terdapat di danau picung kata bunga ini nah ketika mereka mengucapkan kata bunga pasti terbayang saya di rumah memiliki bunga di taman tidak ya atau memiliki bunga di dalam pot tidak ya itu bagi apa bagi siswa yang perempuan tidak untuk kemungkinan bagi siswa yang laki-laki itu orang tuanya khususnya ibunya tentu juga mempunyai bunga dari pilihan ini mana yang mereka sukai dan mereka pernah rasakan misalnya pernah jalan-jalan ke jalan picung tentu siswa akan memilih yang kata kunci dana karena pernah mengalami sehingga ia lebih mudah menerapkan dalam bentuk tulisan ketika siswa yang pernah jalan-jalan ke pantai waktu lebaran ia akan memilih kata pantai selamat menikmati